Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik wa antim ala habibina wa syafiina wa qurata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad ada yang bertanya apakah udah ngerjain semua nih yang disampaikan atau sukar dar apa namanya nyampein isi kitab aja jadi gak sesuai dengan judul di dalam banyak video saya itu rata-rata saya menyampaikan suatu amalan itu berdasarkan pengalaman dan udah saya kerjain semuanya makanya amalan yang gak banyak cuma sebatas yang udah pernah saya kerjain berapa lama saya hidup itulah yang udah saya kerjain gitu bukannya sekedar menyampaikan isinya aja berdasarkan pengalaman makanya nontonnya pul durasi biar tau kita udah bilang ini berdasarkan pengalaman saya ini pengalaman saya makanya amalan yang gak banyak pertama sholawat naryah sholawat munjiat sholawat jibril lalu sholawat nabi Allah mas'ili ala sidinah muhammad walali sidinah muhammad atau yang disebut sholawat sajarat unukun lalu membaca surat al-wakiah dan membaca yasin serta kalau ada satu lagi saya lupa cuma itu aja cuma tuju aja sholawat patih itu belum pernah saya amalkan itu kan kisah sholawat al-patih kisah orang bukan kisah saya nah itu baru-baru ini aja ngamalin sholawat patih makanya kan ada yang bilang bang membahas sholawat ini sholawat itu saya belum pernah ngamalin gimana cara saya membahasnya saya belum pernah ngerasain dampaknya gimana saya menyampaikannya nah itu yang udah saya sampaikan aja makanya begini sih ya saya kadang-kadang prihatin di internet itu di apa youtube itu ditulis klik ini baca ini 1 miliar 7 miliar 100 miliar kalau bisa akan datang yang kayak gitu-gitu nanti kita akan kebawa kepada apa yang disampaikan oleh rasulullah siapa yang berbicara bohong atas namaku nanti bersiap-siap tempat duduknya di neraka jangan sampai seperti itu makanya kan saya hati-hati banget nyampein ya saya dengerin lagi saya ulang lagi baru saya upload makanya apa yang udah saya amalin itu gak banyak cuma terbatas paling-paling cuma 7 amalan aja sama jikir ya Allah ya wahabi rojak itu yang saya baca 10 ribu kali sehari itu saya baca itu itu aja yang saya baca yang lain-lain yang belum pernah saya amalin gak akan saya sampaikan karena ya cuma nyampein doang belum pernah ngamalin gimana cara nyampein yang gak pakai hati kalau kita sampaikan dengan yang udah kita amalkan kita rasakan nah itu baru enak kita nyampeinnya namanya juga pengalaman yang udah kita kerjakan bagaimana ketika saat-saat saya sedang kesusahan saat sedang sulit itu saya sampaikan kadang-kadang saya merasa kenapa ya hidup gue dulu-dulu hidup gue kok ekrim banget gitu kan kadang-kadang bawah betul kadang-kadang atas betul kadang-kadang bertemu dengan sesuatu yang gak ngenakin ternyata di masa sekarang itu menjadi hikmah yang bisa disampaikan lagi sama orang lain nah itu yang saya sampaikan adalah pengalaman saya dan udah saya kerjain makanya nontonnya pul durasi jangan judulnya doang dilihat habis itu semenit dua menit makanya gak ngerti coba orang-orang yang nonton pul durasi mereka gak akan tanya begitu lagi kita macam-macam lah orang ngomong cuma kan nontonnya gak pul durasi makanya begitu kalau ditonton penuh mesti akan paham akan paham kisahnya karena di awal-awal biasanya saya gak langsung berkisahnya sampaikan dulu solawat saya sampaikan dulu pengalaman lain baru nanti intinya ketika udah menjelang akhir nah begitu ini ya saya sampaikan bahwa apa yang udah saya sampaikan disini semuanya itu pengalaman kalaupun ada pengalaman orang lain saya sebut ini bukan pengalaman saya pengalaman orang lain apabila saya mendengar suatu hadis itu saya selalu berkata awkamah kolah rasul tidak langsung rasulullah bersabda awkamah kolah rasul itu belakangnya atau apa yang disampaikan oleh rasulullah karena gak tepat-tepat banget kita kan beda bahasanya bahasa rasulullah bahasa harap bahasa kitab bahasa Indonesia awkamah kolah rasul demikianlah mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti bukan bukan apa menyampaikan isi kitabnya aja amalkan ini lalu begini kita sendiri belum ngamalin bagaimana gimana ceritanya kalau sholat hajat kita amalkan dari dulu-dulu juga memang udah diamalkan terima kasih wasikum warnafsi bitakwallah kadang-kadang begini ya orang bertanya tuh bukan mau bertanya tapi pengen debat kusir banyak banget itu saya lihat udah kita sampaikan rujukannya di kitab ini di kitab ini di kitab ini masih aja terus dia tulis disitu ya sebenarnya sih dia tulis begitu nguntungin buat yang punya konten kenapa karena nanti youtube menganggap itu konten aktif sehingga dimasukkan iklan-iklan terus oleh youtube dampaknya seperti itu paling-paling begitu doang tapi karena saya males gak mau berdebat kusir males saya berdebat karena saya pernah dengar suatu hadis awkamah kolah rasul siapa yang menghindari debat walaupun dia betul Allah akan memberikan anugerah berupa bangunan di surga katanya seperti itu nah kita lah saya mendengar seperti itu awkamah kolah rasulullah makanya saya males berdebat-debat walaupun kita benar yaudahlah gak usah berdebat aja nah terima kasih ya apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh